Halo guys, kembali lagi di channel gue, dan hari ini guys gue makasih kalian tutorial cara buat rumah starter pack untuk survival kalian Jadi kalian gak mungkin buildnya ini gak mungkin gila-gila ya, gak gila-gila aman Dan ya, kita langsung mulai aja ke videonya guys Anyway, gue udah lama banget gak tutorial, jadi kayaknya we are back with the tutorial sih ya guys Kayaknya minimal 5000 like lah ya, gue biar semangat dikit gitu, bikin tutorialnya Kita langsung mulai aja ke videonya ya guys, let's go Oke guys, hal yang pertama yang kalian lakukan tuh adalah cari kayak macem gunung, macem cliff Atau apalah, pokoknya ada gunung-gunung gini, jangan yang rata-rata gini, kalau rata gini gak bisa bikin rumah ya guys Nah, kalian bikin begini, oke kita naikin satu spruce, nah abis itu kita naikin lagi pake trapdoor Nah, ini trapdoor ini fungsinya guys, itu sebagai vertical slab gitu ya Nah, setelah itu guys, setelah itu kita tambahin stair lagi disini, oke kita tambahin stair lagi disini Tambahin juga sama trapdoor begini ya, trapdoor begini lagi, kita mau bikin dia kayak begini set Nah tuh, jadi bengkokan itu kayak alhus banget gitu ya Nah, untuk atasnya kita tambahin pake slab aja guys, slab spruce ya Nice, gini ya, gini aja tuh Oke, kita abis itu tambahin lagi trapdoor lagi guys, di daerah sini, nah gitu Nah, setelah kalian udah taruh trapdoornya disini, kita rada lain ya guys Soalnya disini, bagian sini nih, kita akan tambahin kayak lingkaran kecilnya lagi, lebih kecil dari ini lagi untuk pintu masuknya Oke, jadi pintu masuknya adalah kita taruh disini stair, oke taruh stair disini Terus kita tambahin begini aja ya, kita tambahin begini, maksudnya begini kebalik, mohon maaf Nah, ini gini, bikin begitu, terus kita tambahin stair lagi bagian sini, oke Tambahin stair, terus bagian disini, tambahin trapdoor lagi begini Untuk yang bagian sini, kita bisa taruh slab aja ya guys, bisa taruh slab, atau misalkan kalian bisa taruh stair It's up to you guys, mau kalian enak gimana Oke, jadi setelah kalian udah taruh trapdoornya guys, kita bisa tambahin stair lagi nih guys, bagian sini stair, oke Nah, tapi guys, disini kita bikinnya nggak sama kayak di samping, karena disini kita mau buat lingkaran di kecil lagi, di depannya Jadi kita taruhnya satu blok di depan begini, oke, satu blok di depan segini Kita habis itu taruh trapdoor begini, oke, kita taruh trapdoor juga bagian sini Nah, begitu, terus nanti kita akan bikin lingkaran ke dalamnya gitu ya Oke, next, disini kita tambahin stair lagi disini, bagian sini, stair Habis itu kita bisa tambahin kayak, misalkan slab, atau misalkan kalian mau tambahin trapdoor lagi Juga bisa ya, begini, habis itu kita tinggal samain lagi aja nih, yang di sampingnya nih Nah, kita samain aja nih, kita hancurin dulu Nah, kita tambahin trapdoor lagi guys, bagian sini, sama bagian luarnya guys, oke Sip, oke, begini guys ya, kurang lebih begini guys, rumahnya ya Nah, disini kita bisa tambahin slab aja, tambahin slab, biar enak aja gitu ya, biar nutup gitu Nah, kalau misalkan kayak kurang nutup guys, kurang nutup guys, kalian bisa tambahin kayak dirt-dirtan gitu lah ya Bisa tambahin dirt, grass, ginilah contohnya, nah, bisa tambahin gitu Nah, untuk dalamnya sini guys, kita harus buat pintunya ya Pintunya kita cuma pake lock-lockan doang kok guys, simple gaming gitu ya Simple gaming guys ya, kita semua mempermudah hidup semua nih Kita nggak mau usahin kalian ya, nah, rumahnya kayak gini aja Disini bisa tambahin kayak misalkan dirt pad mungkin ya Disini tinggal pake shovel ya guys, shovel-shovelan Nih kita tinggal bisa pake shovel-shovelan disini, nah Nih kita bisa bikin jalanan, ceritanya, nah, oke Simple, simple, abis itu disini mungkin bagian sini kita tambahin pintunya di bagian luar ya Kita nggak bisa taruhnya di dalam, ini kita bisa tambahin pake beginian tuh Bah, gila tuh guys ya, jadi rumah pertamanya disitu Dan rumah samping yang di bagian sini harus lebih terang dikit guys Biar ada kontras dikit gitu ya Nah, caranya gampang lagi guys, kalian tinggal hancurin aja ini semua Bagian sini, hancurin aja dulu semua Abis itu kalian tinggal gali aja nih ke dalam Nah, enak ya di rumah underground ini seperti yang gue bilang guys Kalau underground kita interior terserah kalian ya guys, musuh gede apa ya Cuman kalo gue disini kita bikinnya 5x5 aja kali ya Kita hitungnya berarti dari sini ya, kita hitungnya dari sini Oke, gue pake world editor ya guys, biar cepet proses bangunannya Ini kita pake oak aja, pake oak ini, simple Dan untuk, oh, bagian luarnya jangan dijadiin gini Oke, kita soalnya harus ditutupin ya Nah, tutupinnya ini kita bisa pake birch Pake birch, pake kayu-kayuan birch Oke, ini kita acak-acak, dia acak-acak aja guys Kalian ngacak dulu aja, nggak usah mikirin jendela yang ntar gimana Pokoknya bikin aja ngacak dulu, nah gitu Nah, cep, cukup nggak guys, oh my god Oke, jadi setelah udah jadi, udah setelah jadi ini Kita tinggal bikin ini aja ya guys, kita tinggal bikin jendelanya aja Nah, jendelanya ini agak ribet dikit Karena ini kecil guys, jadi nggak bisa terlalu banyak-banyak ya Nah, jendelanya 2x2 begini aja guys Oke, abis itu kita tutupin lagi aja nih Pake slap-slap gini atau trapdoor-trapdoor gini ya Biar enak nih guys, nah gini aja Simple kan guys, siapa disini bilang simple adik-adik Oke, next Habis taruh trapdoor-nya, kalian tambahin aja slap begini ya guys Kita tambahin slap begini aja Oke, kita misalkan sabar Gue lagi mikir-lagi mikir Oh, kita taruhnya begini aja Kita taruhnya begini Sama trapdoor yang begini, kita hancurin dikit kali ya Biar ada, ya biar ada transisi gitu aja Sebenarnya kita bisa tambahin fence aja nih guys, begini sini Nah, kita bisa tambahin fence disitu Kita tinggal tambahin, mungkin tambahin trapdoor lagi kali satu gini Nah, tau kalian mau bikinnya begini Tapi menurut gue sih enaknya begini ya Nah, gitu aja, kayak cukup-cukup simple aja Terus juga ini mungkin terlalu kaku menurut gue Sabar guys, kita ganti jadi stair Ingat guys, kalau sama gue tutorial ini semua spontan ya Jadi gue banyak ganti-gantinya Jadi kenapa gue bikin tutorial kayak gitu? Karena menunjukin kalian gitu Kalau misalkan kita nge-build yang pro player aja Yang sering-sering nge-build aja Kita sering hancur-hancurin Rombak-rombak lagi gitu Gitu guys, jadi wajar guys Kalau kalian butuh lama untuk proses buildnya ya Oke, bagian sini gue bawahnya mau yang sedikit beda Di sini gue mau tambahin barrel dikit ya Kita mau tambahin barrel Terus kita tambahin lift aja guys Nah, kita tambahin daun-daun gini aja Nah, jadi kayak rada nutupin gitu dia jendelanya Nah, gitu guys Set, anjay Karena ini kotak guys Kita bisa tambahin ini jadi trapdoor ya Kita bisa jadi ini trapdoor Trapdoor gaming Lihat nih guys Set, 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 set Nah, ini kalian terserah buat jendela gimana Tuh, intinya begini ya begitu guys Wah, jadi lebih estetik gak sih guys? Oh my god Nah, ini karena ini udah jadi guys Kita hancurin aja nih guys Kita hancurin aja Nah, kita samain aja sama yang di sini Biasanya kita tinggal tambahin Pake world edit lagi guys Kita pake tambahin world edit lagi Kita taruh begitu dan jadi guys Kalau ini gimana nih Tutupin ya bang Nah, kalau begini kan Kalau kita hancurin kan Rada bolong gitu kan Depannya jadi jangan dihancurin ya Jangan dihancurin gitu ya Kita cukup tambahin stair begini ya Dah, jadi gitu Dalamnya kita harus Harus dekorasi juga nih guys Nah, dekorasi gue nih Pake Pake tembok-tembok yang sama Kayak di depan begini ya Biar lebih estetik juga Nah, terus juga bagian sini Kemungkinan besar gue Lebih tutup pake kayu lagi guys Bagian sini Jadi, lebih ini aja gitu Lebih nyaman aja gitu Liatin ya Untuk bagian sini Bagian sini Kayu-kayunya semua Sini gue saranin kalian Temboknya pake sama yang Strip birch ya Yang pake strip birch sama birch Nah, jadinya begini guys ya Nah, jadi emang di sini Sengaja rada lain Biar ada aksen beda gitu Nah, untuk atasnya kita pake oak aja Simple and clean Nah, ini dalamnya terserah Seperti biasa guys Interior terserah kalian Mau buatnya gimana Gue gak tau rumah survival kalian Bentukannya gimana Nah, masalahnya nih guys Gue kurang suka sama bagian ini ya guys Depannya masih terlalu polos gitu Kayak gue gak tau harus diapain lagi Tapi bercanda guys Gue ya kali gak tau guys Mau ngapain Nah, kita disini gampang banget Disini kita kan rumahnya kayak rumah-rumah baru Kita butuh makanan Nah, berarti kita butuh yang namanya Farming guys ya Farming Gue manusia malah farm beneran gitu Tapi emang ada sih Farmland beneran Nah, bisa begini ya Tapi kita pake hoe aja ya Hoe Ya, hoe Kita pake hoe Oh, kita harus tambahin water-water dulu guys Kita harus tambah water-wateran ya Kita harus tambah-tambah air-air guys Nah, untuk tiap airnya gini Kita bisa taruh-taruh trapdoor aja Biar gak Atau jatuh gitu Waktu lagi farming gitu ya Nah, ini kita bisa Isi gini semua Seed 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 Anjay Nah, gitu guys Oke Lebih simple ya Lebih simple Lebih gaming Lebih gampang gaming lah ya Nah, untuk bagian atas ya nih Menurut gue Kita bisa tambahin pohon-pohonan guys Kalian kalau mau bikin pohon simple Kalian gini aja nih Gue kasih tau caranya Oke Kalian bisa tambahin Ambil fence Ambil fence Kalian tambahin gini aja Atau, oh Fence-nya kita pake Warna yang lebih terang Gini guys ya Kita tambahin fence aja Bagi sini Kalian cari grass apa aja Pokoknya tambahin fence Bikin zigzag begini Oke Gue pelan-pelan nih guys Biar kalian bisa ngikutin ya Oke Begitu Begini Kita naikin Oke Kita naikin gitu ya Pokoknya intinya bikin kayak Bikin pohon gimana sih Kayak kalian coba Cermatin pohon tuh gimana gitu Nah, gitu Dan abis itu Selesai Kita tinggal tambahin daun-daunannya aja Cuman mungkin gue gak mau terlalu tinggi kali ya Kita gak usah tinggi-tinggi amat Kita segininya cukup Oke Jadi cara Buat pohonnya gampang adalah Kalian setiap pojokan Kalian taruh Taruhin daun dulu nih Kayak gini Abis itu kalian tinggal jatuhin aja nih guys Tinggal jatuhin Tinggal jatuhin Tinggal jatuhin Tinggal gitu ya Jangan semuanya Kalian jatuhin ya guys Kayak ada beberapa mungkin Cuman di atasnya doang Abis itu kalian tinggal isi aja tengahnya Tuh, isi tengahnya gini Tuh, kayak Sesimpel itu ya tuh 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 Kalian ancur-ancurin Taruh-ancurin taruh Jadi dia gak pekat gitu Nah, tuh Jadi kan Custom pohon Sesimpel itu guys Nah Ini bagian sini kita bisa tambahin Kayak lock gini Bisa tambahin lock Beginian aja Kayak sesimpel Taruh-taruh begini aja Oke Terusnya kita tinggal tambahin slab Taruh trapdoor Ntar bagian atasnya Bagian trapdoor gini Ini juga bisa Abis itu kalian tambahin lantern Atau torch Terserah kalian Gue saranin pake lantern Karena lebih bagus Cuman untuk awal-awal Oke lah Taruh torch dulu aja Yang penting ada percayaan Gitu ya Ini inget ya Ini kalo bagian sini Kalian bebas aja gitu ya Ngikutin trainnya kalian Yang di survival kalian gitu Jadi kalian build ini Harus pake otak juga ya Pake tutorial gue ya Jangan asal ngikut doang Nah disini kita bisa Taruh lantern juga Untuk rumah sampingnya Bagian sini Kita mungkin bisa tambahin Ya mungkin disini Kita bisa tambahin Kayak macam meja gitu Mungkin kali Disini kita tambahin Kayak meja gitu kan Meja-mejaan gitu Contohnya Nah Kita bisa tambahin meja Begin sini Jadi bikin lebih estetik lagi Gitu kan Rumahannya Habis itu kita tambahin Sain lagi Bisa nih Sini Tas 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 Nah Kita basically selesai Cuman kita Kalo mau tambahin Perkebunan kita lagi guys Biar lebih hijau lagi Tempatnya vibesnya Ini kita Bagi water lagi Kita butuh water guys Kita butuh Trapper Trapper Berarti trapper Nah Lebih Lebih Ini ya Lebih Lebih hijau lagi guys Lebih Lebih subur lagi ya Disini kita tambahin Daun-daun lagi Dan yang terakhir guys Kita bisa tambahin Macem seton ya Macem seton Kita tambahin Batu-batuan Begini Tuh Begitu Simple kita bikin Tambahin batu-batu Yang begini aja Build kalian akan jauh Lebih bagus guys Percaya sama gue Kalian tambahin batu itu Udah sebuah hal yang Sangat luar biasa Keren ya guys Tuh Nanti gak sih Tambahin batu aja Langsung kayak Beda gitu Nah Terus Habis itu kita selesai guys Rumahnya selesai Jadi gitu kan Nih tuh Jadi guys Rumah estetik Jadi ini di awal-awal Gampang banget Buat beginian guys Kalian bisa lakuin ini Banget di awal Kalian ini Ini soalnya gampang banget Sama bahannya cuman Liat tuh Kayu semua tuh guys Liat tuh kayu doang Kayu-kayu-kayu-kayu Kayu semua Nah ini looksnya Kalau pake shader guys ya Kalau pake shader looksnya begini Kita 3PM dulu kali ya Nah gini guys Ini kalau pake shader tuh begini guys Oh my god Gila Super estetik banget ya guys Kalian gak liat tuh Kalian gak liat Sebetapa ya Estetiknya ini Tuh liat tuh Tinggal coba yang malem ya Kita coba malem ya Malemnya juga begini coy Juga mantep coy Oke kayak ceritanya guys Untuk video tutorial hari ini Menurut kalian gimana guys Rumah estetiknya Sangat simpel ya Padahal ini Desain ini Gue yang terinspirasi Dari ini ya Okto MC Dari Instagram Kalian bisa cek Instagram Gue cuman bikin versinya Gue sendiri Karena gue menurut Gue desainnya keren banget Jadi Cara buatnya aja gitu Oke See you guys next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.